Pokoknya semangat juga buat teman-teman yang pernah ngalamin duitnya dihutang Tapi dikembalikan pake berantem dulu Pokoknya habis nasibnya semua orang sama gitu Wow, lihat kuahnya Mantap banget tuh Ini juga ada ayam rica-rica tuh Ini masakan mamaku ya Nasinya sedikit aja teman-teman Pas aku telepon Shola dan Aliptuu yang ketemu ya kata-kata itu gitu Jual channel gitu Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Balik lagi di vlognya aku, Arema Channel Kali ini aku lagi mau makan sore Dan hari ini tuh Tadi tuh mohon maaf ya teman-teman buat teman-teman semuanya yang udah kasih dukungan Di videoku Dan Alhamdulillah responnya baik Dan gak ada hujatan Pokoknya semuanya baik-baik saja Karena memang tujuannya bukan seperti itu ya Tapi ada salah satu orang yang Beberapa orang yang salah paham Itu yang gak apa-apa gitu Namanya orang kan Kita gak bisa untuk memaksa orang untuk suka sama kita semuanya Jadi Yang penting Masih banyak yang dukung Arema Channel Dan Men-support gitu Ada juga Mbak Dian Bara Vlog Halo Mbak Dian Bara yang ada di Inggris Terus Yang udah ikut komen Semuanya Teman-teman kali ini aku mau makan Menunya adalah Wow apa ini Ikan kakap Gak tau dimasak apa Karena aku tadi beli Satu force ini 15 ribu tuh Wow Dagingnya tebel banget Ikan kakap tuh Salah satu ikan termahal ya Bukan termahal gak tau Pokoknya mahal lah kayak Kalau ikan kakap Aku pernah beli satu kilinya tuh dulu Zaman dulu Mbak Dian Bara yang ada di sekolah 60 ribu satu kilo Dan Kenapa Aku gak pernah makan ikan Karena tuh aku kurang begitu suka sama ikan gitu Walaupun lebih sehat dari Ayam dan sejenisnya Tapi aku Bener-bener udah bosen sama ikan tuh dari dulu Waktu Bapakku masih hidup Almarhum Itu Udah sering banget Hampir tiap hari mencari ikan Dan aku tiap hari Aduh kayak pokoknya udah kayak Kayak makan itu aja Tiap hari makannya ikan Jadi Aku tuh sambil bosen sendiri Ini aku pake ayam rica-rica juga tuh Rica-rica ini Masakan mamaku ya temen-temen Ini mamaku masak buat acara 11 11 bulan Malam 11 aja gitu ya Oke Sebelum makan kita berdoa dulu ya Selamat makan semuanya Wow Suapan pertama Untuk kalian semuanya Karena kalo ikan itu Menurut aku tuh apa Aku kalo makan ikan tuh Kalo bukannya Ikan yang daging-daging banget Itu aku gak beraninya Kenapa aku Trauma banget Aku sering banget tersedak Bahkan sampe sel tua inipun Aku kalo makan ikan tuh Sering tersedak Duritnya tuh masuk ke Tenggorokan sini Jadi aku tuh Paling males makan ikan Jadi kalo Misal dimanapun itu Ada orang masak ikan Itu kalo aku gak pengen-pengen Kalau ikan nilai Itu masih mending Aku masih bisa laikan Gabus juga ya Tapi kalo ikan yang lain tuh Aduh Maaf dulu deh Sekali lagi mohon maaf Dan terima kasih Untuk koreksinya Kayaknya aku lebih suka ayamnya deh Lebih nendang rasanya Masakan mamaku Kalo ikan tuh Tadi aku beli gitu ya Kalo ikan ayam tuh Mamaku yang masak Tetap enak masakan mamaku Sumpah Pokoknya Ari Amat Ucapin terima kasih Buat selalu dukung Dan selalu mendoakan Yang baik-baik buat Ari Amat ya Jadi Aku tuh kemarin Sempet gabut gitu ya Maksudnya Lagi gak ada motivasi Jadi Pas aku telpon Shola dan lain-lain Yang ketemu ya Kata-kata itu gitu Dual channel gitu Cuma Cuma yang gak Gak kepikiran sampe sejauh itu sih Cuma Maksudnya tuh gabut aja Maksudnya tuh Pengen berhenti dulu Untuk sementara kayak gitu Maksudnya Tapi Kok jadi antara-antara kata-kata itu Jadi yaudahlah Udah terlanjur juga Dan aku Pokoknya selalu terima kasih buat Yang udah doain baik-baik Pokoknya Aku gak bisa balas satu-satu Karena hari ini tuh Bener-bener aku sibuk banget Tadi aku Pergi aja Pergi-pagi pulangnya Sekitar jam Tigaan itu Karena aku Cari lokasi Itu ya Cari lokasi Untuk tempat Untuk mulai bisnisku Tapi Belum dapet Yang berdoanya Buat teman-teman semuanya Semoga nanti aku Bisa punya bisnis sendiri Itu mati yang Yang aku Apa mananya Yang buat menjadi andalan Keuangan ku nanti Untuk mengepang keuangan ku Depannya gitu ya Tuh ayam ikannya gak habis tuh Aku tuh kurang Kurang suka tuh Nah ini Nah ini Aku paling ngeri Kalau ini tuh Sampai Nusuk ke gigiku Tuh Paling takut tuh Aku tuh gak bisa laku Semakan ikan Tapi kalau ayam Jangan salah Tuh ayam Jangan salah Habis Pokoknya semangat juga Buat teman-teman Yang Pernah ngalamin Duitnya dihutang Tapi Dikembalikin Pake berantem dulu Ya Pokoknya Abis nasibnya Semua orang sama Gitu lah Dan Sebetulnya aku tuh Takut Masalah hutang Pia hutang Kayak gitu Cuma Kemarin kan aku Cuma mau menunjukkan Bahwa Kita tuh di luar Kita tuh capek Gitu ya Semua orang pasti Pernah ngalamin Seperti itu Gitu ya Capek Capek Tapi yang Yang istilahnya Orang lain Yang Memakan Hasil kita Gitu maksudnya Hay hutang Gak dibayar Gitu Karena ini Kemarin tuh Bela-bela murni Pengalaman dari Tetangga aku ya Temen-temen Tetangga aku Yang bekerja di luar negeri Betul Bener-bener Temennya sakit Dibiayain Sampai 5 juta Duit sini Pulang katanya Bora-bara Untuk Kasih kabar Gitu Sampai sekarang Kulitnya Gak suka Buat ayam aja Ini ayam Makan ayam Hari ini Semuanya Makanan Kata mbak Dian Masakan nakal Ini juga Lihat lemaknya Lihat minyaknya Wow Lihat minyaknya Wow Kata mbak Dian Barak vlog itu Makanan nakal Karena makanan nakal Itu enak Oke temen-temen Sekian videonya Terima kasih Yang sudah selalu nonton Yang sudah support Tarima channel Semoga Kalian semuanya Sehat selalu Dan banyak Seginya Amin Oke Sekian videonya Jangan lupa Kita berpikir positif We love you all Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Terus Bye bye